Pemirsa Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI, Fuad Basya memastikan pesawat Hercules untuk sementara berhenti beroperasi. Hal itu tidak akan mengganggu kegiatan militer. Fuad Basya menjelaskan langkah penghentian sementara operasi pesawat Hercules merupakan perintah langsung kepala staf Angkatan Udara. Hal itu dilakukan sebagai rangkaian investigasi keamanan dan kelengkapan pesawat Hercules SIPO C-130. Indonesia memiliki dua skuadron pesawat Hercules. Meskipun seluruh pesawat Hercules tersebut di-grounded, kegiatan operasi militer tetap berjalan. Sebab Indonesia masih memiliki banyak pesawat pengganti seperti CN-295 dan CN-235, meskipun tidak sebesar Hercules. Sampaikan tadi ya, jadi pesawat Hercules setelah ada kecelakaan ini, ada perintah di para staf Angkatan Udara untuk di-nonaktifkan sementara. Artinya, setelah nonaktif ini, maka seluruh perusawat Hercules yang ada akan diperiksa ulang oleh tim ahli kita, seluruhnya yang datang dari depo pemeliharaan material yang ada di Bandung. Akan dicek satu per satu. Apabila dalam hasil pengecekan ini ada yang memang tidak layak, maka itu akan disingkirkan, akan dibikin klasifikasi sendiri. Tapi kalau ternyata memang semuanya masih layak, maka akan lanjut operasi. Ada dua skadron, dua skadron. Hercules kita punya dua skadron. Oh tidak, tidak. Karena kita masih punya pesawat lain kok. Kita punya Boeing, kita punya Fokker masih. Sampai jumpa.